Selamat malam semuanya Suka kamu apa adanya Senatural mungkin aku lebih suka Kusuka kamu begini saja Bukan karena ada apa-apanya Dari yang kau punya Aku hidup di dunia Ingin benang baik-baik Sejauh bersamamu Aku bisa lewat itu Sama-sama Bukan aku yang mencarimu Bukan kamu yang mencari Aku cinta yang mempertemukan Dua hati yang berbeda Ini ku suka kamu apa adanya Senatural mungkin aku lebih suka Kusuka kamu begini saja Bukan karena ada apa-apanya Dari yang kau punya Aku hidup di dunia Ingin benang baik-baik saja Oh bersamamu Aku bisa lewat itu Bukan aku yang mencarimu Bukan kamu yang mencari Aku cinta yang mempertemukan Dua hati yang berbeda Ini 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 Rama Cinta yang mempertemukan Dua hati yang berbeda Ini Ini Bukan aku yang mencarimu Bukan kamu yang mencari Aku cinta yang mempertemukan Dua hati yang berbeda Dua hati yang berbeda Dua hati yang berbeda Dua hati yang berbeda Aduh Habis nyanyi pasti haus ya Sini sini pada minum dulu Sini sini Maya... 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 Engkau asisten rumah tangga... Maya... Maya... Engkau asisten rumah tangga... Silahkan... Ini jagungnya... Simpen aja ini... Mau dimakan... Wah ini... Tehnya teh buat laki-laki semua ya... Banyak ya... Ada buat Karina... Oh iya buat Karina ada ya... Karina tau gak teh yang buat laki-laki... Teh apa namanya... Yang buat laki-laki... Apa? Nikmatnya... Minuman... Si nenek kaya... Puti dan kuri... Montok dan bola... Teh asoi gameboy... Aneh... Silahkan... Kalau yang buat... Perempuan... Apa namanya... Bohai... Bohai... Teh bohai buatan Maya... Teh bohai buatan Maya... Teh bohai buatan Maya... Teh bohai yang aku suka... Teh bohai yang aku suka... Teh bohai buatan Maya... Teh bohai buatan Maya... Teh bohai buatan Maya... Teh bohai buatan Maya... Coba... Coba semuanya... Ayo semuanya... Ini... Sekarang ada gerakannya... Ayo semuanya... Sekarang ada gerakannya... Nah... Ikutin saya ya... Oke... Semuanya ikutin saya ya... Namanya teh apa? Bohai... Bohai... Teh bohai buatan Maya... Teh bohai buatan Maya... Teh bohai buatan Maya... Like the Tee bohai yang aku suka... Teh bohai yang aku suka... Bohai... Teh bohanda Maya... Teh bohai buatan Maya... Buat besok lagi Tapi penonton serentak dari gayanya Coba, saya pengen lihat penonton Coba Harus sama berarti ya Ikutin tangan saya berarti ya Kalau kesini, sini semuanya Kalau kesini, sini ya Oke Buhai Lihat Buhai buatan bayang Buhai buatan bayang Buhai yang aku suka Buhai yang aku suka Buhai Buhai buatan bayang Buhai buatan bayang Mantap Luar biasa Kirain gak ada orang kamu ini Udah jangan disitu Nanti om hilap lagi Sini duduk Nah disitu Tapi cepet banget ngafalinnya ya Padahal baru dia jadi langsung bisa semua Gampang Enggak ini cerahkan baru hari ini Emang ini iya Iya baru Sponten hari di spontan Tapi langsung mereka Karena apa Karena di ini talk show itu Kemistir antara host Dan juga penonton itu satu ke satu Ih kak sele Ih iya iya Ini lagi seneng banget Seneng-seneng Beneran serius Iya kenapa Seleneng sekarang kalau ke pasar ya Tukang ojeknya bisa di mention langsung datang Keren dan twitter sekarang Oh gitu ya Cuman bahaya juga Kalau misalkan kita terlalu banyak memakai media sosial Kalau di rumah juga antara mantu sama mertua itu jadi jauh Kok gitu Kadang-kadang kalau misalnya nanyain mama mertua masakan yang kemarin apa Baca aja status mama gitu Udah Ya Gitu Jadi jauh Jadi ada keuntungan ada kerugiannya juga sih sebetulnya Kok gitu Begitu kalau buat jualan mama oke lah gak masalah tapi hubungan keluarga tetep harus dijaga Jangan sampai kita di rumah aja istri duduk disitu mertua duduk disitu anak disitu semuanya Oh Gede ya mana itu Ya Iya Kang Solek Tutup Tukul Aku lagi HPnya HPnya ambilin Masasui HP kamu diambil sama Masasui? Kok bisa? Gak tau Bina nung Nanti Aku mau HP Nanti sama Maya Maya cariin Masasui ini HPnya diambil Eh Kang Solek ini Neng udah di reply tuh sama tukang ojek udah nyampe Neng mau mau ke pasar Oh Kamu cari sendiri Ikut aja udah ikut Oh iya Tadi kita ngebahas soal Twitter media sosial dan lain sebagainya Kalau temen-temen di depan kita ini bermain aktif bermain Twitter di media sosial juga gak? Karina mungkin seberapa jauh manfaat media sosial menurut Karina? Manfaatnya banyak ya tapi memang benar katanya Kang Solek harus pinter-pinter memakai media sosial Cuma lately sering banget buat promosi film aku sih Berarti ada keuntungannya ya Iya Betul Karena ada keuntungan ada kerugiannya juga sebetulnya Kerugiannya memang kalau kita gak pinter-pinter jaga bahasa kan orang kan cuma ngeliat sekilas milai kita dari situ aja Gak ada intonasi ya kadang-kadang kita gak pake haha aja orang merasa Kok sinis banget sih padahal kita biasa Kayak seperti itu mungkin bagaimana caranya kita menyikapinya mungkin ya Tapi ada bagusnya sih ketika orang sibuk di komplek atau di rumah atau apapun kan itu kadang-kadang ada grup gitu ya Bapak-bapak komplek semuanya kayak di Bima Duta gue tuh ada gitu kan ngobrol Groupnya ya Groupnya kayak seperti itu Nah kalau The Massive sendiri nih Riana terutama main juga Iya sebenarnya kalau Twitter aku baru 3 tahun lalu bikin Twitter Baru 3 tahun lalu Tapi sebelumnya pernah pas awal-awal Twitter baru masuk itu sempet bikin tapi akhirnya dimatiin karena waktu itu belum jaksana memakai Twitter Nah pas kesini ternyata sosial media tuh penting banget untuk lebih bisa deket sama fans Terus bisa kenal lagi sama orang lain yang mungkin hobinya sama dan sebagainya Jadi memang sosial media tuh penting banget untuk kita bisa lebih deket sama banyak orang Betul Kalau dulu kan susah ya Tapi buat semuanya ini The Massive semuanya ya sama Karina juga apa arti followers buat kalian? Kalau aku benar kata Karian sih biar lebih deket followers maksudnya penggunaan sosial media biar jadi lebih deket sama yang follow kita atau fans kita Jadi ya begitu deh Kita bisa mendapatkan informasi juga dari mereka yang belum kita tahu ya Itu ya penting kita bisa bijaksana untuk memakai Twitter itu jangan sampai Twitter jadi tempat yang memang nyangkitin hati orang Jadi yang penting kalau kita bisa menambah teman malah lebih bagus atau kita ngasih sesuatu yang sifatnya positif gitu Betul Jadi Twitter itu bukan ajang untuk mencacimaki tapi untuk beradaptasi ya Kan kita juga kalau ngeliat orang tua zaman dulu ketika belum ada teknologi seperti sekarang ini Seorang ibu suami dan istri duduk di depan TV ngobrol berdua ngebahas sesuatu dengan mesranya dengan romantisnya berdua Tapi kalau orang tua orang tua zaman sekarang sudah dengan masing-masing tuh suaminya megang HP sendiri istrinya megang HP sendiri Jadi gak ada kedekatan di dalam rumah itu sehingga membuat keharmonisan Jadi penempatan memakai media sosial ini harus tepat Setujulah kira-kira seperti itu ya Kadang-kadang kalau suami istri gitu kan istrinya disini Suaminya disini Masih apa kamu? Kamu juga masih apa? Jadi bingung ya Oke nanti kita tadi sudah melihat perform yang sangat luar biasa dari The Massive kita akan lihat lagi nanti ya Di DIY Terima kasih telah menonton!